Harus diakui, popularitas Tri Risma Harini belakangan ini semakin populer. Terlebih sejak namanya disebut-sebut sebagai lawan Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun di Banjarmasin, sosok perempuan mirip Risma juga tak kalah populernya. Kehadiran Risma KW ini pun menjadi pusat perhatian warga. Popularitas wali kota Surabaya Tri Risma Harini membawa berkah bagi seorang warga Banjarmasin. Sunarti warga Jalan Sultan Adam Komplek Mahaligai Banjarmasin ini mendadak menjadi terkenal. Itu setelah perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai wartawati sebuah koran harian di Banjarmasin ini dikait-kaitkan dengan sosok Risma. Pasalnya wajah dan penampilan Sunarti dikatakan mirip dengan Risma. Belakangan banyak yang mengira dirinya sebagai Risma. Tidak sedikit warga yang akhirnya minta untuk berfoto bersama. Mirip, saya jadi percaya akan ungkapan bahwa di dunia ini kita tidak sendiri. Ada kemarin kita di mana-mana. Seperti juga Ibu Risma. Di Banjarmasin ada Ibu Risma. Keberadaan sosok Risma KW ini pun mendapat perhatian petinggi kota Banjarmasin. Sering saya panggil Ibu Wali. Jadi memang mirip Ibu Risma Pak? Sekilas ya. Ada kembarannya lah. Banyak. Banyak. Kalau nggak serius ya? Nggak. Tidak nunggu waktu aja lagi. Sehari-hari Haja Sundarti memang bertugas melakukan peliputan di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin. Muhammad Rizanta, Banjarmasin.